Halo, kembali lagi dengan saya Depan Satrio. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar gimana cara kita membuat slug pada jenggo, kemudian cara kita upload email, dan terakhir kita akan mengedit template admin yang ada pada jenggo. Nah, sebelum tutorial kita mulai, kita intro dulu ya guys. Oke. Oke, jadi kali ini kita akan membahas yang seperti tadi saya sudah bilang ya, cara menampilkan data-data yang ada di database yang telah kita inputkan dari website admin, kita tampilkan di website atau halaman peneriannya. Kita buka dulu lain-lain. Coba jenggo. Oke. Kita aktifkan dulu filter environment-nya, seperti biasa. Jadi, kita coba jenggo. Inve script activate. Active activate. Oke, kita sudah masuk dalam filter environment-nya. Nah, jadi sebelum kita mulai, karena kemarin kita sudah buat root block, dan itu belum ada image-nya, jadi pertama kita akan menambahkan image kepada blog tersebut ya. Jadi nanti artikel kita ada gambarnya. kita panel kita undo cd. Ayo... CD my website. My website. sherengatari. itate perseranya. Da ada mobil kita baru. Nah jadi di artikel ini kita akan menambahkan data atau field yang bertipe slug, juga image. Nah slug itu apa bang? Jadi slug itu seperti link generatornya. Jadi misal kita buka di website-website biasanya itu pada umumnya mereka ketika membuka artikel contoh judul artikelnya misal berita viral hari ini maka dia akan membuat link berita slash viral slash atau strip hari ini. Jadi slug itu berfungsi seperti kita membuat link generatornya. Nah yang pertama dilakukan adalah kita masuk ke model di artikel ini kita tambahkan slug ya. Jadi slug ini dia nanti berfungsi menyimpan atau mengenerate judul ini dia dijadikan link ya. Linknya untuk kita mengakses nanti di partikel ini. Oke pertama kita kita buatkan kategoritas slug. Jadi nama slug ini terserah ya. slug file. Slug file. Slug file lalu kita kasih editable. terserah ya. Vals. Jadi nanti dia tidak bisa diedit. Blank. Vals. Sorry sorry, Blank true. Serserah dulu. True. Kemudian kita import dulu fungsi slug-nya. Jadi ada fungsi slug-nya. yang nanti digunakan untuk menampilkan ini ya setelah kita jadi from jenggo utils tag import slugify jadi setelah kita import slugify ini nanti dia akan kita udah dapat fungsi slugify nya untuk meng-generate nah kemudian cara genera nya adalah kita buat fungsi dihider save jadi fungsi devsave ini udah disediakan ya jadi fungsi ini berlaku setelah kita men-save data nanti dia akan eh sebelum ketika kita meng-save data dia devsave ini akan dijalankan secara otomatis slugify namanya kita yang akan generate self-judul jadi judulnya udah di kemudian kita super artikel nah super artikel kemudian jelas self dan save oke seperti ini saya kira cukup kita stop dulu diperlukan melewkan melepkan 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 kemudian ios oke Sabbath ini saya dulu Oke jadi kita buka dulu DBS keylightnya biar kita nanti tahu ada perubahan atau enggak ya Halo Oke sini udah ada artikel Nah kita udah buat slug ya ini filmnya slug kemudian kita lihat di admin sekarang nah coba ini pengumuman selesik Oke nggak ada perubahan apa-apa tapi kalau kita lihat di sini tabus data kita cari blog Oh artikel Nah slug ini dia akan generate dari judul ini jadi nanti kita untuk linknya kita nggak perlu pakai ID kita nanti pada link kita menggunakan slug ini Oke jadi fungsinya seperti secara kasarnya seperti ini setelah kita menambahkan judul di input admin tadi ketika kita mau men-save fungsi def save ini akan dijalankan kemudian dia akan meng-generate save judul ini menjadi slug jadi dia akan merubah spasinya menjadi strip kemudian angka yang besar atau high case ya nah dia nanti dia akan dijadikan lowercase oke jadi slug seperti itu ya coba yang berita ini berita satu baru kita lihat di sini nanti di sini nanti dia udah nah ini udah ada kita satu baru oke slug slugnya udah selesai kemudian kita akan install pillow jadi selanjutnya setelah kita membuat slug kita akan menambahkan field image ya jadi gimana nanti kita bisa menambahkan image pada apa artikel kita ini oke pertama kita akan juga bisa menambahkan promo sat�� insyaーム ini akan menambahkan άosh hilarious tapi rupees hai 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 oke tunggu-tunggu dulu Oh sudah ya atau net Oke kita install dulu ya install pilo Oke download pilonya jadi library preload ini kalau kita ingin membuat CRUD menggunakan file remake ataupun file yang lainnya kita harus install pilo ini dulu sebagai library pembantunya Hai dia Hai jadi setelah kita membuat inputan untuk image kita nanti akan menambil tanya pada user nah dan user itu nanti kita akan membuat halaman yang berisi artikelnya Oh ya kemudian untuk kategori-kategori juga kita akan tambah slot ya nanti agar bisa kita waktu kita membuat link untuk kategori kita nanti linknya lebih lagi modus jubil kemudian editable file 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 kemudian super nama result.save kemudian file-nya sudah kita install ya, kita coba cek dulu di file-list oke, kita sudah punya file-list kemudian karena kita sudah ada perubahan pada jenggo-nya ini kita make me do this oh, sorry kemudian setelah kita install pillow kita akan membuat folder yang seperti static ini jadi folder ini kita namakan media folder ini nanti khusus kita gunakan untuk menyimpan gambar-gambar atau file yang kita upload dari website kita nah, setelah kita membuat folder media ini kita tambahkan dulu pada settingnya nah, di setting ini kita akan menggunakan static url static nah, kita harus ubah ini dulu agar tidak error kita kita pakai static root os add join kita pakai fungsi yang seperti di templating ya static kemudian kita tambahkan kita tambahkan media url media url kita kasih media sorry sorry media slash k kemudian kita kasih media 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 root media root kita kita samakan ke atas os pad join base dir kita kasih media kemudian kita kasih import export user transaction through saya cek dulu misalnya import export user transaction through oke, kalau udah bener kemudian kita setting di url base nya dulu ini url base nya kita tambahkan oke ditambahkan static dulu ya from jingle dot con sorry home from conf liberals static import static oke entap kemudian kita kita udah 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 kita import setting dulu kita from channel conf itu configure ya import setting oke import nya udah selesai kemudian kita baru if setting dot debug ya url path first kita kasih plus plus sama dengan plus sama dengan static settings media sorry sorry url kemudian kita dokumen dot sorry address root settings dot media root sorry static settings media url dokumen root media root oke udah oke jadi setting ini tiga ini tadi yang di setting.py kemudian url my website url base kita kita kasih settingan seperti ini kemudian kita baru bisa tambahkan disini modelnya admin jadi modelnya ini kita nanti bisa nambahkan image ya nah caranya gimana nambahkan image nya oke kita tinggal seperti ini kita tambahkan artikel jadi gambar sama dengan model start image satu besar image build oke kemudian kita upload itu sama dengan image image atau media 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 kita udah oke kayak gini kemudian oke kemudian jangan lupa kita make kita lihat . . . . . Tag . . . . . up setting debugnya salah oke kita lihat dulu kita if setting debug oh sorry kita kasih T20 dulu sukatipo guys oke masih salah lagi import setting Ups kurang S oke sukatipo ya guys sorry sorry provided one of default now oke kita harus dulu karena kita nggak kasih null true jadi dia harus kita harus mengisi kan kita sudah punya data di artikel ketika kita nggak kasih dia null true atau blank true dia nanti kita harus mengisikan data seperti yang dikasihkan di tag command-line tersebut ya jadi kita kasih blank true kita kasih null true ke-host 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 oke udah kita tambahkan gambar gunanya kita klik hai 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 oke mantap jiwa kemudian kita reloat nah udah udah ada file gambar ya kita coba editnya gambar oke mantap ya masih ini aja oke kita save oke udah mantap ya nah kalau dia nanti ada beritahu seperti ini kalau waktu edit misalnya kita lihat nah gambarnya seperti ini oke oh iya saya kemarin lupa jadi di video kemarin saya janji untuk menghasilkan tentang material admin ya oke nanti kita akan belajar juga cara buat material admin setelah ini ya setelah kita buat gambar ini ya oke jadi kita disini ada material admin jenggo material design admin jenggo admin oke nah disini ada material admin teman-teman mainstrain ko Anton disitu nanti ada lihat nah seperti ini ya oke nah jadi cara instalasinya seperti ini pip install jenggo material admin oke berarti kita install pada pipnya jenggo kita clear kita install jenggo material admin tunggu dulu ya sampai selesai jadi material admin ini dia berfungsi untuk memperindah ya tampilan dari jenggo temen-temen oh iya untuk yang penjelasan tadi jadi gambarnya ini nanti dia akan langsung disimpan di media guys nah seperti ini kemudian di database nya dia juga langsung nyimpan ya kita coba lihat disini nah gambar gimana mantap kan mantap banget ya oke materialnya udah kita install kemudian alkan ad material installer app oke ok jadi ini ng 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 kita copy aja disini, kita buka setting ya, kemudian disini ada contrib admin, kita paste disini aja, material adminnya, kemudian kita load, oh putaran dulu, load server, suka lupa ya, load up install admin, oke berarti ini kita komen dulu, oke sepertinya akan detect duplikasi ya please, wow gimana, tampilannya udah mantap banget, gimana, mantap, mantap guys, gimana, mantap ya, mantap ya, oke, jadi di material ini kita juga bisa ganti ikon, ganti ikonnya, material admin, aku gak ada, ah ini, ah, 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 personal, nah, ikon name, kita lihat ikonnya ya, misal blog kita ingin ganti pakai ini ya, pakai ikon, ini mana-mana-mana yang mantap, kita kasih description ya, description, ah, ikon name, oke, jadi editnya kita disini, kalau kita misal ingin ganti ikon ini ya, artikel kategori ini ya, kita masuk di adminnya blog, nah disini kan ada settingnya ya, tampil kategori, tampil artikel, ini, kita kasih ikon, description, ah, description, oke, kita coba run lagi, nah, udah ganti ya, kemudian kategori kita kasih ikon line ya, kategori kita kasih ikon ini, Hai yang agak berfungsi di-QI kau gak ada kok nggak jujib ya guys oke 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 Hai Ketika kasih bendera kurang enak ya kurang bagus kan ah masih udah sebuah enggak jauh mantap Ayo kita kecil list boleh jadi kita tinggal kasih disini ikon Hai neng-neng format display Oke udah jadi mantap jiwa kategori sini kita lihat Hai mantap banget Oke gimana tambelannya Hai gimana Oke kita kembali aja upload artikel kita coba tambah data disini tambah data gimana Hai mantap banget ya mantap banget Hai file-nya Hai jenis edit save Hai nge-duh Hai tahun sinat enggak bisa gini aja deh Oh Hai oh kayak gini rnyata mantap banget mantap banget Hai lihat Oh mantap banget gimana, gimana, gimana oke oke, misal kita pengen ganti ikon yang ada di opsional ops.by.o kita bisa ganti di ops-nya juga misal artikel kita ganti kita ganti kredit ya sorry ada alarm kita ganti di ops-nya ini kita kasih ikon ikon kredit kredit kita lihat dulu disini apakah berubah blog belum ada number song kita lihat konfi ini di angkofi aps aps hai 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 bahasa hai 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 neng-neng-neng kok enggak bisa guys apa harus kita heran dulu pencet kita belum bisa ya hai 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 belum bisa blog account into material model admin adikon to the absc in ini Hai aku say Hai ini the pain apakah harus ditambah dulu person sorry kita harus block apps no installer person berarti block kita kasih block config hai 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 gimana udah mantap banget kemudian kita bisa kostum lagi warnanya coba model ikan ini Hai material admin site oke Hai objek kita bisa kasih disetting the file-file sini kita tambahkan ini aja material header hai oke Hai leader ini kita kasih my website my website a titel ini my website Oke kita coba hai oke 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 kita lihat mana oh sorry beras-berasatu gunung-gurawalnya kita rerun lagi name it's not defined at set of the configuration di mana-mana header copy lagi ada yang salah oke kita coba main website kemudian kita akan di sini website kita nggak baru main digital kita kasih karena saya suka merah biru jari-jari ini aja black profile picture kita nggak perlu show showtime reverse circle nggak perlu ini oke gini aja cukup kita kasih header my website coba kita langsung aja coba 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 begini aja harusnya bisa bisa oke kita coba mantap banget ya guys udah berubah kita coba orange 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 gila 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 gimana guys gila aku 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 Wah mantap banget ya guys mantap banget gimana udah pusing teman-teman jadi saya resum apa yang dipelajari hari ini saya akan tambah yang kita pelajari hari ini adalah pertama kita membuat slug slug ini apa slug ini adalah link generator yang dibuatkan oleh atau disediakan oleh jenggo framework ini jadi kita gak perlu lagi kalau kita di PHP kan kita ambil judul, kita substring kita str to lower kita exclude dan berbagai macam ada berbagai macam metode untuk buat slug ini kalau di jenggo dia udah disediakan slug, nah ini cukup membantu sekali nanti kita untuk developing frontend nya supaya URL itu lebih rapi dan lebih bagus ya kemudian kemudian kita belajar cara upload gambar upload kita upload upload gambar oke kita udah belajar cara upload gambar di blog di artikel ini ya oke kita udah tau caranya bagaimana nanti kita simpen gambar ini pada jenggo nah kita ingatikan lagi pertama untuk upload gambar ini pertama yang harus dilakukan adalah kita install pillow ya jangan lupa kemudian setelah install pillow kita kita setting kita buat media root buat folder media untuk penimpannya kemudian kita buat folder media kita setting media root ya di setting dot ok gak bisa di spasifikasi oke udah jadi seperti ini ya settingnya jangan lupa jangan lupa jangan lupa di capture kemudian agak besar aja kemudian setelah kita setting device jangan lupa kita setting konfigurasi url media di base url my website atau project kita oke jadi setelah kita ubah settingnya seperti ini kita configure di url ini kalau kita hilangkan dia pasti error jadi silahkan temen-temen coba dulu ya jangan lupa kita import dulu static juga settings ya oke setelah itu setelah itu kita tambahkan sorry-sori tambahkan view gambar pada model model block oke di model ini jangan lupa kita kemana seperti ini ya belum capture kalau misal teman-teman nanti ngerjakan atau lupa biar enggak salah ketik ya nah terakhir kita edit template jenggol ke material oke untuk yang ini enggak usah saya jelaskan lagi langsung teman-teman ke link ini ya ini material admin nanti insya Allah linknya saya kasih di deskripsi ya nanti buat teman-teman nanti dibaca dulu dokumentasinya kemudian setelah lihat video saya silahkan dipraktekan di project teman-teman oke saya kira sekian dulu untuk tutorial kali ini see you on the next video bye 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 bye